selamat menikmati 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 jaga kesehatan kalian karena kedisiplinan tanggung jawab dan jiwa kursa itu adalah modal kalau kita menjadi seorang prajurit TNI om abid punya pengalaman waktu om abid bertugas di salah satu daerah konflik bagaimana om abid melakukan pencarian terhadap para gerombolan separatis yang selalu mengganggu masyarakat membuat keonaran di perkampungan masyarakat kita melakukan pengejaran terhadap perombolan separatis bersenjata serta memberikan bantuan kepada masyarakat dalam membangun desa juga memberikan layanan kesehatan dan memberikan pendidikan untuk anak-anak bangsa di perkampungan juga memberikan bantuan keamanan terhadap pihak kepolisian apalagi sesuai dengan perintah panglima TNI kita yang sekarang Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa kita sebagai prajurit TNI harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam tugas dan melaksanakan secara total fungsi teritorial itu sendiri kita rangkul saudara-saudara kita yang terpengaruh untuk mengganggu stabilitas keamanan negara sehingga mereka akan sadar bagaimana pentingnya cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia itu wah betul juga ya eh Om Amit eh Ambo mau nanya syarat-syarat menjadi prajurit tentara nasional Indonesia itu apa aja sih Om ohoho bagus bagus Edi jadi syarat-syaratnya itu adalah yang pertama kita tingkatkan ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita memiliki keimanan yang tinggi nantinya dalam tugas yang kedua kalian harus jaga kesehatan ya ya pastinya makan makanan yang bergisi bina fisik kalian ya setiap harinya kalian membina fisik dengan cara bisa dengan lari pagi enggak usah diforsir tenaganya yang penting maintain saja laksanakan latihan push up sit up maupun rest ingat jangan dipaksa namun hina jadi otot-otot kalian yang masih muda itu nantinya bisa terbina dengan baik nah lalu kalian juga ingat jangan sekali-sekali menyentuh namanya narkoba narkotika dan obat-obat terlarang yang dimana sekarang sedang marak sekali karena sekali kalian terjerumus persiapan masa depan kalian akan suram dan TNI tidak akan menerima prajurit yang pernah menyentuh namanya narkoba yang keempat disiplin waktu kalian harus disiplin kapan kalian harus bangun pagi melaksanakan sholat kapan kalian harus berangkat ke sekolah itu akan melatih kalian nantinya dan yang terakhir yang kelima adalah tekuni dan pelajari pelajaran-pelajaran selama ini guru-guru berikan pada kalian semua karena itu akan dipakai nantinya dalam pendidikan maupun dalam tugas ya pelajari semuanya dan ilmu-ilmu nilai-nilai dasar nantinya pada saat-saati tes wawancara itu salah satunya adalah nilai kecintaan kebangsaan kita cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila yang dimana dituangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda namun tetap satu titik tidak ada lagi selain Pancasila nah begitulah cerita sedikit ya waktu Abed bertugas bagaimana saling kerjasama membantu rakyat menolong rakyat menjaga keamanan itu tugas yang sangat penting bagi seorang prajurit TNI dan bagi kalian yang ingin mendaftar segera persiapkan diri untuk menghadapi tes-tes nantinya di saat menjadi seorang prajurit TNI eh 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 sergi eh 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 kenapa lo dik eh kok tidur ya dik mimpi lagi lo ah eh dik kamu berteriak aja kepalos ngangkat kursi aja nggak kuat mau jadi tentara jangan menghayal di hah kesambat kamu nanti di hutan ini hehehe ya sudah makanya Om Abed bilang mumpung masih ada waktu persiapkanlah semata mungkin bagi kalian bercita-cita ingin menjadi tentara oke anak-anak terima kasih terima kasih terima kasih